Intro Halo semua viewers, kembali lagi dalam sosok bersama saya, Afali Tegifari Dan pada kali ini, seperti yang sudah saya janjikan, bahwa kita akan berbincang dengan Martin Anugrah Halo, nih Ini dia, nih Halo, saya Martin Anugrah Oke, dan kali ini kita akan berbincang nih, soal sosok Martin Anugrah Oke, aku mau nanya dulu nih, kesibukannya apa nih Mas, sebelah kanan ini Kesibukannya, kesibukannya Sebetulnya baru selesai sibuk banget kemarin di tahun lalu, di tahun 2017 Karena kita bekerja sama dengan Youtube, sebetulnya Youtube yang menunjuk kita Kita itu adalah saya dan Kameo Project, tim yang saya bangun Oke Itu untuk jadi Youtube Creators for Change Ambassador Iya Jadi, kita kemarin tour sepuluh kota, jadi itu udah kelap tuh sibuk-sibuknya Tapi kalau sekarang ini, lebih ke bikin konten, kita syuting konten, sama ada beberapa program di televisi Beberapa program televisi? Oh, seperti itu Terus, untuk proyeknya itu sendiri itu memakan waktu berapa lama tadi? Memakan waktu satu tahun sebetulnya Kira-kira ya, proyek satu tahun Tapi memang Cukup lama ya Kita mulainya itu juga di, kalau nggak salah, bulan Februari 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 sampai dengan November, jadi kira-kira sepuluh bulan untuk sepuluh kota Kape dong ya berarti ya Lumayan Oke, selanjutnya nih, kalau misalnya berbicara tentang Youtube, kenapa tiba-tiba terjunnya ke Youtube? Terus, kenapa mau jadi, lanjut ke sini jadi Kameo Project dan Creator? Kenapa ke Youtube? Karena Youtube banyak uangnya Oh, nggak, nggak Waktu kita mau mulai itu, Youtube itu nggak ada uangnya Oke Jadi alasan pertama, kenapa kita mulai di Youtube? Karena gratis Oke, karena gratis Jadi kita membuat channel Youtube karena gratis Dan tujuan kita buat channel Youtube itu adalah untuk Kita menampilkan konten-konten, istilah konten kan baru Iya, pasti Kalau dulu menampilkan tayangan-tayangan video-video yang kita buat Tanpa ada pemerintahan klien Jadi kita punya idealisme untuk kita mau bikin short movie, kita mau bikin Youtube video, kita mau bikin Apapun itu Apapun itu Apapun itu Bisa di, gimana? Oh yaudah di Youtube lah saat itu Karena yang paling, pertama yang paling gampang untuk kita sign up-nya itu di Youtube Oke Dan pas ngeawang rintis itu gimana? Mass up bikin apa? Jadi awalnya itu sebenernya di tahun 2008 Iya 2008 itu saya sama partner saya Andri Ganda namanya Satu orang ya, walaupun dia ganda Oke Jadi Andri Ganda Oke Jadi berdua sama dia, saya bikin production company, production house Iya Itu mulai dari klien wedding, klien corporate, iklan Jadi dari tahun 2008 sampai tahun 2012 Oke Kita kan mengerjakan kerjaan klien, ya kan? Permintaan dari klien Tapi kita juga pengen bikin sesuatu yang idealisme kita nih gimana Oh yaudah, akhirnya kita bikin channel Youtube ini Iya Kayak gitu Dan saat kita bikin channel Youtube ini, kita bikin konten Ya Memang kontennya nasionalis Lalu pada saat itu yang cukup Yang kena di kita itu adalah soal Pilgub Pilgub ya Pilgub ya Pilgub ya Pada saat itu Ya kan? Jadi akhirnya kita bikin dan ternyata sambutannya bagus Dan pada saat itu juga antusiasme anak muda terhadap konten itu dan terhadap dunia politik meningkat Nah dari saat itulah kita melihat kekuatan dari sebuah konten kekuatan dari media digital Mulailah kita membuat konten-konten Dan sampai saat ini Berarti kami itu terkenalnya dengan konten-konten yang berbau politik Di luar terkenalnya ganteng Oh memang di luar Kalah nggak sendiri tapi Oke Tapi dikenalnya karena kita membuat konten-konten yang memang nasionalis Lalu terkait dengan sosial Tapi juga semua dibungkus dengan sesuatu yang entertaining Entertaining, oke Dan kalau misalnya untuk membungkus sesuatu untuk menjadi sebuah entertain apalagi politik Itu kan susah ya mas Jadi apa yang harus dikasih disitu? Sebetulnya kalau kita lihat sendiri berita gitu ya Berita mau itu politik apa sosial Tidak bisa dipungkiri kalau Kadang-kadang waktu kita baca itu kita tertawa dalam hati gitu Walaupun tertawa bersama juga bisa Jadi kalau menurut saya Sebetulnya di setiap kejadian apalagi politik Iya Itu kita bisa menemukan sisi komedinya Iya Bagaimana kita bisa meramu itu jadi sebuah tayangan Nah ya palingan itu challenge-nya Memang nggak gampang dan tantangan yang terbesarnya adalah bagaimana supaya tidak Ini tidak bisa menyinggung Tidak jadi menyinggung Walaupun kita bikin senetral apapun Pasti akan ada pihak yang tersinggung Iya Itu udah pasti Ya gitu Dan ancamannya sendiri nih mas Aku pasti Mas Kita pasti sebagai content writer Sebagai youtuber Pasti ada aja nggak suka Dan pasti ada aja ancaman Itu kayak gimana mas? Siapa nih jadi ancaman? Atau apa? Jadi ancaman so far sih Gini Kalau misalkan kita bikin konten yang memang non politik Paling hatersnya cuma bilang Jelek nih konten Udah gitu kan ya Begitu dislike first dislike gitu kan Lebih kesitu Tapi kalau misalkan kita bikin ke politik Yang namanya dunia politik Pasti berhubungan dengan ekonomi Berhubungan dengan bisnis uang Ya segala sesuatu berhubungan dengan kepentingan-kepentingan Udah pasti Haters yang terstruktur itu banyak gitu Terstruktur Iya Terstruktur gitu Oke Jadi Kita ngeliat sih itu suatu hal yang wajar Kalau kita dapet hate speech Atau ancaman-ancaman Secara verbal di dalam komentar Jadi itu biasa Pasti udah banyak nih yang dilalui Hal apa sih yang paling dirasa tuh Mengesankan sama Mas Nartin? Paling dirasa mengesankan Kalau buat saya pribadi ya Buat saya pribadi Waktu konten saya ini Membawa dampak kepada orang Dan kepada society gitu loh Jadi misalkan Contohnya pada saat kita membuat konten Pilkada Atau Pilgub gitu loh Yang menonton akhirnya menjadi sadar Menjadi melak politik Dan akhirnya melakukan sesuatu Ada call to actionnya Dan mereka misalnya memilih Terlepas dari siapapun pilihannya Tapi mereka melakukan itu Dan mereka Mempelajari Siapa yang mereka akan pilih Itu Salah satu kepuasan Di luar itu juga Waktu konten kita itu Berdampak untuk Para pembuat keputusan Misalkan gini Kita sempat Waktu itu bertemu dengan Iya Awal-awal kita bertemu dengan Pak Jokowi Iya Ya gitu kan Jadi Kita diskusi soal Oh ya kontennya seperti apa Yang akan dibikin untuk Ininya dia Iya Apa namanya Campanyenya pada tahun 2012 Iya Itu kita sempat bertemu sama Bapak Mbak Suki juga Tapi bukan membahas kampanye Tapi membahas soal Jakarta Kayak gitu loh Iya Kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan Iya Dan itu adalah suatu Apa ya privilege gitu loh Suatu Keuntungan Iya kan Suatu keuntungan yang memang Bisa kita Rasakan Iya Jadi ada impactnya Untuk kita sendiri dan masyarakat Betul Oke Dan untuk Mas Niri nih Kalau misalnya Dibilang Kan ada Cameo TV Dan Project Itu bedanya apa? Nah Cameo Project itu Sudah terbentuk Imagenya Suatu channel Yang memang Bobotnya itu berat gitu loh Berat Kita membahas Dunia politik Kita membahas sosial Kita membahas nasionalisme Kita membahas Sesuatu yang inspirasional Walaupun ada yang Entertaining juga Kontennya Nah Cameo TV itu Kita memang membuatnya itu Lebih light Lebih bisa diterima oleh Semua kalangan Lebih ringan berarti Iya kan Lebih ringan Lebih terima oleh semua kalangan Jadi Orang gak terlalu berat-berat Cuma Nonton ketawa Udah Itu tujuannya sebetulnya Oke Berarti Kita balik ke yang tadi Awal-awal Mas bilang artinya Kita dikontrak sama Youtube Iya Jadi Kita ditunjuk oleh Youtube Untuk menjadi Duta nya Duta Untuk membawa perubahan Di dunia digital Apa namanya Konten Iya Oke Berarti Dari situ Mas bisa memberikan Hal-hal positif Ke Smart Viewers Eh Smart Viewers Jadinya kan inget Smart Viewers Semuanya Ke Masyarakat Iya betul Jadi yang kita lakukan itu Kita membuat Konsep Membuat program Lalu kita ajukan ke Youtube Dan akhirnya mereka Menyetujui untuk Men-support Oke Yang jelas secara Secara dana Dan juga secara fasilitas Dari Youtube sendiri Ya gitu Jadi Kita kemarin programnya itu Selama satu tahun Kita ke 10 kota Kita membagikan ke setiap kota itu Kita membagikan ilmu Kita kasih workshop Untuk Para peserta Pesertanya sih Pesertanya adalah Pelajar dan mahasiswa Pelajar dan mahasiswa Jadi goalnya adalah Tujuan dari Setiap kali kita datang itu Supaya Yang datang itu Bisa belajar sesuatu Tentang membuat konten Yang baik Tapi gak cuman Membuat konten dalam Segi kualitas aja Tapi membuat konten Yang punya makna gitu Punya pesan Yang akhirnya bisa membawa Dapat positif Pada penonton Di daerah itu juga Dan juga secara tidak langsung Meningkatkan Mereka Meningkatkan Kualitas mereka juga Meningkatkan kualitas mereka Kualitas hidupnya juga meningkat Gitu kan Diharapkan seperti itu Oke Oke smart viewers Setelah ini kita akan berbincang lagi Dengan Martin Anugrah Jangan kemana-mana Tetap di Sotok